Rumah Kampung halaman Kuliner Wisata religi Kau sebut apa lagi kota ini? Sugeng Rauh Ingkutasolo Perjalanan kali ini membawa saya ke kota Solo Dari sekian banyak destinasi yang bisa dituju Saya memilih untuk ke Masjid Cezayet Bukan tanpa alasan Melainkan ada cerita di baliknya Surakarta Yang biasa dijuluki kota batik ini Memiliki bangunan masjid megah Tepatnya di kecamatan Banjar Sari Bangunan seluas 3 hektare ini Mampu menampung hingga 10.000 jamaah Dan menariknya Masjid ini adalah sebuah hadiah Arsitektur Islam modern ini Menggambarkan persahabatan Antara Uni Emirat Arab dan juga Indonesia Jadi memang masjid ini Dihibahkan langsung oleh putra mahkota UAE yaitu Sheikh Muhammad Bin Zayed Al Nahyan Untuk Presiden Joko Widodo Masjid ini memiliki 4 menara Dan 1 kubah Tidak hanya takjub Namun bangunan ini juga sejuk Kolam yang mengelilingi bangunan ini Menjadi daya tarik tersendiri Belum selesai dibuat terpana Kami masuk ke dalam masjid ini Dan langsung disambut dengan banyak pilar di dalamnya Masya Allah Bangunan masjid Sheikh Zayed yang ada di sini Itu dibuat mirip dengan Sheikh Zayed Grand Mosque Yang ada di Abu Dhabi Ibaratnya hanya dikopi lalu dipaste di sini Hanya saja ukurannya lebih kecil Karpet di sini memberikan keunikan tersendiri Terhadap masjid Dan juga menjadi bentuk perpaduan budaya Antara arsitektur khas Timur Tengah Dengan interior bermotif khas Indonesia Karpet yang ada di sini merupakan produk lokal Yaitu diproduksi di pabrik Bogor Motif karpet ini merupakan perpaduan batik khas Solo Dan pekalongan Gak hanya karpet Namun marmer dari bangunan ini Ini pun dibentuk dengan motif pola batik Petunjuk arah yang jelas juga menjadi satu hal yang penting dalam sebuah lokasi atau bangunan Uniknya lagi Petunjuk arah di sini menggunakan tiga bahasa Yaitu bahasa Indonesia Bahasa Inggris dan bahasa Jawa Hingga masjid ini dibuka nantinya Antusias warga pun sudah tidak terbendung Banyak yang menanti untuk bisa ibadah Ataupun berwisata religi di sini Bahkan tak sedikit warga Dari pagi-pagi buta hingga malam Melihat dan mengabadikan momen di depan masjid Mudah-mudahan segera dibuka Biar bisa digunain masyarakat Kesannya ya Allah Masya Allah bagus banget gitu Indah banget Khusus melihat ini berboyong-boyong sama keluarga melihat masjid ini Nunggu juga kapan dibukanya biar bisa shalat di sini Kalau kita lihat di sini sih memang luar biasa ya Lokasinya juga sangat strategis Masuk ke ruang berikutnya Di sini juga tersedia hampir 100 toilet dan tempat wudhu Baik di dalam maupun di luar Masjid ini juga menjadi lambang toleransi antara umat beragama Bagaimana tidak Lokasi masjid ini berseberangan langsung dengan gereja Sola Gracia Semoga kerukunan dan kedamaian selalu menyertai Menurutmu kata apa yang menggambarkan masjid ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!